Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian mengatakan bahwa hal tersebut termasuk modus yang baru dan unik. Sekarang kami baru dengar kayak gini. Cukup unik ya, ini mungkin modus baru ya. Biasanya kan tempel di pohon-pohon. Karena mungkin gak mengira petugas kita, polisi yang kita menyimpan barang bukti di kuburan. Ini unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa, setanahir, yang saya cintai, saya bahkan dipertemu lagi dengan Kapi Nusantara. Hari ini Jumat 15 April 2023. Para pelaku kriminal, khususnya yang terlibat dengan tindak pidana narkobai, semakin hari semakin kreatif. Ini di Kuningan tersangkanya menyembunyikan barang buktinya itu di kuburan. Mantap, ini termasuk unik. Jadi ini PR baru bagi para aparat kepolisian kita, ini harus ngaji ilmu anti-kuntilanak dan anti-genduru. Ya, karena kalau memasuki kuburan itu kalau gak punya nyali, gak punya mental begini, gak berani. Jangan-jangan nanti masuk kuburan, penjahatnya pura-pura jadi genduru, jadi kuntilanak, malah lari terberit-berit polisinya. Tapi salut buat jajaran Polres Kabupaten Kuningan Jawa Barat, walaupun barang buktinya disimpan di area kuburan, tapi tetap gendel, tetap berani mengungkapnya dan tertangkap lakunya. Oke, lebih lengkapnya, ini kita simak keterangan dari Kapolres Kuningan ya, Pak Willy. Kalau di kuburan itu sering terjadi gak disimpan barang-barang yang kayak gitu disimpan di kuburan? Karena kalian baru dengar kayak gini, gak? Cukup kunik ya, ini mungkin modus baru ya. Biasanya kan tempel di pohon-pohon. Karena mungkin gak mengira petugas kita, polisian kita, menyimpan barang-barang bukti di kuburan, ini unik, modus baru. Patut dicurigai dan juas padai. Oke itu ya, tadi keterangan dari Kapolres Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Oke, saya baca rilis beritanya. Sabu-sabu disembunyikan area kuburan. Menurut Kapolres ini modus baru yang unik. Ya, betul, modus baru sih. Cuman gak dijelaskan nih, disembunyikannya di bagian mana. Apakah di, hanya di komplek kuburan, atau di, apa namanya, di dalam liang. Apa di, selas-sela itu apa namanya, batu nisan, ataukah di keranda, gak tau sih, gak jelas. Tapi keren. Yang jelas kalau polisinya gak punya mental gendel, kalau kecing ya, bahasa Jawa ini, atau penakut, takut hantu itu pasti lari terberit-berit dikasih suara kuntilanak. Sebanyak 32 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 23,37 gram disembunyikan di area kuburan. Di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Dari kuburannya, atau tempat pemakamannya, TPU, tempat pemakam umum itu terletak di Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan. Penyimpanan di tempat yang menakutkan tersebut untuk mengelabui petugas penegah hukum dan menghindari kecurikan masyarakat umum. Harga barang haram yang bisa merusak mental generasi bangsa dan masyarakat tersebut per paketnya 500 ribu rupiah. Per paket ini totalnya ada 52, eh apa, 32 paket yang berhasil diamankan oleh polisi. Namun, meski disembunyikan sangat rapi di tempat yang diluar dukaan, tapi tercium juga oleh jajaran Satuan Narkoba Polres Kuningan. Ke Polres Kuningan, AKBP Willy Andrian, mengatakan bahwa hal tersebut termasuk modus yang baru dan unik yang patut dicurigai. Oke, itu berita dari Kuningan, Jawa Barat ya, terkait modus baru tindak pidana narkoba yang menemukan ide menyimpan barang buktinya di area kuburan. Cuman kurang kreatif ini pelakunya. Mestinya di dekat dia menyimpan menyembunyikan narkoba di sebelahnya tidak jauh dari tempat itu dia bikin prank pocongan atau prank kuntilanak gitu loh. Jadi kalau nanti pas ada orang atau polisi mau ambil tinggal ditarik pocongannya hui 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 gitu yang nanti lari. Tinggal polisinya punya mentalan. Itu kalau polisi penakut pasti lari terbirit-birit. Oke, selamat ya Pak Kapolres Kuningan atas kerja kerasnya mengendus kejahatan tersebut walaupun di kuburan tertangkap juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Mati.